Intro Bupati Sambas Haji Satono SOS IMH mengukuhkan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Sambas Masa Bakti 2021-2026 serta pelantikan dan serah terima jabatan ketua tim penggerak PKK Kecamatan sekaligus pengukuhan Bunda Paut Kecamatan bertempat di awal kontor Bupati Sambas Senin 11 Oktober 2021 Acara pelantikan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Sambas Fahri Rofi SIPMHSC Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Nyonya Haji Yunisa Satono SPD, Sekda Kabupaten Sambas, para Kepala OPD, Camat Kabupaten Sambas, dan para tamu undangan lainnya Acara dimulai dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan Mars PKK Dalam amanat pembinaan TPPKK, Bupati Sambas menyampaikan bahwa perempuan mampu mengemban amanah sebagaimana laki-laki sehingga ia yakin para anggota PKK mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik Dalam sambutannya, Bupati Sambas berharap kepada semua anggota untuk berkomitmen dalam menjalankan tugasnya serta membuang ego guna mencapai fungsi dan peran yang baik dalam membangun sambas yang berkemajuan Dan selamat ucapkan kepada seluruhnya, semuanya yang telah dihukurkan, dilantik, dan memudahkan ini sebagai stati yang awal kita bersama dan melakukan percepatan membangun sambas yang berkemajuan Pertama saya ingatkan kepada seluruh pengurus, 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 jamatan, input dalamnya Bunda Paku untuk bersama-sama bisa membangun senegritas, membangun kebersamaan tidak ada lagi ketua lama dan baru yang ada hanya satu ketua tidak ada lagi grup-grup WA yang lama, hapus itu, ganti semua Saya tidak ingin mengganggu stabilitas roda atau berkelas yang ada di BKK Selanjutnya terima kasih suka kepada yang senior yang sudah menjelaskan sekian tahun saya berikan atas atensi, dedikasinya saya berikan apresiasi sedikit-sedikit ya tentu ibu-ibu BKK yang senior yang telah banyak pengalaman asam garamnya dan membesarkan BKK dari priode ke priode tentu saya tidak tetap bisa mendapat tinggi yang baru tanpa memasukkan nilai-nilai positif bagaimana sambas BKK-Sambas ini bisa berdeksa dengan BKK-BKK yang ada di Keputat Ketika Lama ini Dalam pelantikan tersebut, Nonya Haji Yunisa Satono SPD ditetapkan sebagai ketua tim penggerak BKK Kabupaten Sambas masa bakti 2021-2026 Yunisa secara resmi menerima amanah tersebut selesai dilantik langsung oleh Bupati Sambas Dalam acara yang sama, Bupati Sambas turut melantik 10 orang Bunda Paut Kecamatan serta Kepala TP-PKK Kecamatan dan anggotanya Nonya Haji Yunisa Satono SPD berharap agar ketua TP-PKK Kecamatan maupun Bunda Paut Kecamatan dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada anggotanya di setiap desanya masing-masing mengenai kinerja tugas yang akan dilaksanakan Ia juga berharap agar semuanya bisa mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas Kepala TP-PKK Kecamatan ada lebih kelari kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang dikungsi sebagai fasilitator perencana, pelaksana, pengendali dan pengerup pada masing-masing jenjah untuk pelaksananya Kepala TP-PKK dengan sasaran beratkan Kepala TP-PKK adalah keluarga yang berbeda dari Bapak Ibu dan anak kesetaraan lontan keluarga lain disamping itu Kepala TP-PKK Kecamatan yang harus membina dengan PKK desa yang berada di wilayahnya masih pasti puncak momen ditandai dengan penanda tanganan naskah pelantikan oleh semua ketua anggota terpilih dan diakhiri dengan sesi foto bersama Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan selamat menikmati selamat menikmati